Semua disini mau bayar pajak Itu pajak bumi dan bangunan secara seretan Sekarang diawali oleh Oleh bapak kepala badan guys Bayar pajaknya guys Nah sekarang guys Oke Siap Wah mantap guys Halo semuanya selamat datang di vlog saya Di video kali ini Saya mau ngajakin kalian Untuk ikut Kegiatan saya Yang ada di kantor pusat Apa itu? Pembayaran pajak bumi dan bangunan Secara seretan Sekaligus memberikan contoh Kepada masyarakat Bahwa kami pun para petugas pajak juga bayar pajak Kalau kami bayar pajak Kenapa kalian enggak? Oke guys Sebelum saya lanjutkan videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Biar saya lebih semangat bikin videonya Dan aktifkan notifikasi lonceng Jadi kalau ada video terbaru dari saya Kalian yang pertama kali tahu Dan jangan lupa Untuk komen di bawah Dan follow juga Instagram saya Kalau ada pertanyaan dari kalian Soal perpajakan daerah Bisa DM saya secara langsung Saya nunggu teman saya datang Saya mau ngopi dulu guys Ya Ikutin terus perjalanan saya guys Nah Oke guys Ini katanya baru dipasang sepanuknya Di dalam lagi siap-siap juga Prepare lah untuk kegiatan kita hari ini Jangan di skip videonya Tonton sampai habis Mudah-mudahan ada informasi yang berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Ya guys Oke guys sekarang saya mau ke dalam Karena acaranya sudah mau dimulai Acara sudah mau dimulai Nah ini surat tegihan pajaknya guys Ini namanya yang disebut SPPP Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bimu dan Bangunan Nah nanti kalian kalau sudah dapat seperti ini Kalian bisa langsung bayar Ingat guys Bayar itu bukan ke kantor pajak Bukan ke tugas pajak Tapi ke bank persepsi Atau bank yang ditunjuk Oleh pemerintah Untuk menerima Setoran pajak Untuk di Kabupaten Bandung Yang menerima setoran pajak PBB itu ada beberapa guys Ada Bank Jambar Banten Bank BRI Ada PT POS Giro Dan Indomark Jadi silahkan kalian tinggal milih saja Pembayarannya mau kemana Nah setelah kalian menerima ini sebelum bayar Saya lupa Kalian cek dulu Apakah nama kalian sudah benar Alamatnya Kemudian luas dan lain sebagainya Itu di cek dulu Takut ada kesalahan Buat kalian Yang di wilayah Kabupaten Bandung Khususnya ya Yang mau bayar PBB Atau ngurusin PBB itu di kantor ini guys Namanya Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah ini Dulu namanya itu Dinas Pendapatan Nah sekarang berubah nama jadi Badan Pendapatan Ngurusin pajak itu mudah guys Jadi kalian pas begitu masuk kesini Di depan sana itu Ada meja tuh Nah itu meja Untuk ngambil antrian Kalian ngambil antrian Kayu ibu itu Terus nanti kalian tunggu disini Ini ruang tunggunya guys Nanti dipanggil Nanti setelah dipanggil Ntar tinggal kalian Bicara sama petugasnya disini Apa yang bisa mereka bantu Nah Nanti setelah disitu Kalau kalian mau bayar Ini disini Nah disini Nah ini guys Ini kantor kas bank BJB nya ini Jadi bayar itu selalu ke bank Nah disini Ini kantornya disini Guys Guys ini Teman-teman para petugas pajak Tidak 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 Guys, teman-teman saya mau pada mengantri bayar pajak bumi dan bangunan di Kasbang Jabar di sana tempatnya guys ya. Nah, ini para pajak struktural dan seluruh karyawan-karyawan itu pembenda guys. Nah, kami semua di sini mau bayar pajak. Itu pajak bumi dan bangunan secara seletan. Sekarang diawali oleh Bapak Kepala Badan guys, bayar pajaknya guys. Nah, sekarang guys. 20 ribu. Oke. Tiga. Oke. Siap. Wah, mantap guys. Oke. Siap, aduh. Nah, kemudian diikuti oleh Bapak Sekretaris Badan. Ini Bapak Tadikan Pak Yu. Oke, siap. Ini diikuti oleh beliau. Nah, beliau pun bayar pajak. Jadi, kami pun petugas pajak bayar pajak guys. Masa kalian nggak bayar pajak? Nah, bayar pajak tepat-tempat jumlah ya. Nah, ini bank BJB-nya juga kayaknya ini tegang guys. Ini teman-teman dari bank Jabar guys. Nah, jadi bayar pajak itu di bank perseksi nih. Ini bank BJB-nya. Bank BJB. Jadi, bayar pajak itu bukan ke kantor pajak, bukan ke petugas pajak, tapi ke bank persepsi. Bank persepsinya ini. Nah, bank BJB. Silahkan Anda datang ke bank BJB terdekat, terus bayar pajak tepi di situ ya guys ya. Oke, Pak. Oke, siap. Oke, siap. Oke, mantap. Nah, dilanjut sama ibu kepala bidang pendapatan 2 yang khusus penangani masalah PBB. Nah, ini beliau guys. Nah, ibu Susi Yuswartika. Nah, ibu pun juga ini bayar pajak. Beliau ini kepala bidang. Kepala bidang pendapatan. Oke guys. Iya, banyak yang dilakukan ya. Iya, media, radio. Udah. Iya, pandu. Iya, lain. Yang lainnya. Gitu kan? Nah, udah dilakukan. Iya, di Kisamatan itu udah. Karena ini bukan barang baru, kurang lama. Ya. Nah, kurang lama PBB. Malah, kalau dulu tugas pembantuan. Sekarang tugas wajib untuk kepentingan daerah sendiri jadi seluruh pusat masa. Kalau dulu all out untuk kepentingan tugas pusat. Sekarang untuk daerah masak, all out. Nah, mulai tahun sekarang, desa, kecamatan, dengan nama Aparat, BPD, lain sebagainya juga, all out. Oke. Oke guys, itu barusan memancara Bapak Kepala Badan, Bapak Gunsman Sayogi dengan salah satu media. Dan sekarang guys, pembayaran PBB masih terus berlangsung di Kasbang Jabar. Ini teman-teman saya juga masih pada ngantri. Mereka juga di sini lagi nunggu giliran. Dan saya mau liatin bagian pelayanan guys. Ini pelayanannya nih. Nah, ini pelayanan. Nah, kalian yang mau bayar pajak hitung atau ngurusin pajak, itu kebagian pelayanan di sini guys. Dari sini sampai ke sana. Kalau yang sebelah sana sampai ke ujung, itu pajak satu. Ini pajak PBB dan BPHTB itu di sini. Kalian tinggal datang ke sini, ngambil antriannya di sebelah sana, nanti dipanggil kemeja mana nanti kalian yang bisa mereka bantu untuk kalian ya. Nah guys, ini kita lagi padangkan semua. Kita nunjukin SBB PT kita yang sudah bayar. Kita memberikan contoh sama masyarakat, kalau kita pun petugas pajak, bayar pajak guys. Nah, kalau kita bayar pajak, masa kalian dong? Ibu, kepala bidang perempuan kedua yang khusus menangani masalah PBB. Bu, sedikit cerita soal kelihatan tadi. Itu seperti apa? Hari ini kita akan menyaksikan pelaksanakan pembayang bersama dalam pelayanan PBB yang 2019 dengan keluarga besar ASKS Ulaipapenda. Jadi, harapkan kemudian kita melakukan pembayang secara sekitar ini dan yang lainnya juga bisa mengikuti bahwa kita sebalik-balik saya kebanyakan PBB. Nah, terus untuk warga masyarakat nih yang mau ngurusin PBB, Bu, karena kan pelayanan di UPTD belum ada. Itu bisa ke sini, Bu, ya? Langsung, ya? Bisa, bisa langsung ke sini. Kalau usaha merasa, mungkin bisa bisa lebih dari dulu. Ada lima kan, kita. Ya. Tapi kalau usaha langsung ke sini, boleh. Boleh. Bawa persyaratan, yang kita sedangkan sampai lakukan urusan tanpa dipunggung biaya. Oh, tanpa dipunggung biaya, guys. Tidak, tanpa dipunggung biaya, gratis. Jadi, kalian yang mau ngurusin pajak bumi dan bangunan, langsung bisa datang ke sini, dilayani secara gratis, guys. Segitu dulu saja, buah acara dengan Ibu Kepala Dida, karena beliau juga cukup sibuk. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Tidak. Sama teman saya, namanya Pak Haji Babam. Dan itu TU-nya, bagaimana Pak Haji Babam. Bagian dengan acara ini, Pak Haji. Anggapan Pak Haji super jawab. Tentunya, maksud dan tujuan diadakan kegiatan Pekan Panutan PBB P2, berharap adanya motivasi dari masyarakat wajib pajak, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga, ketikannya, partisipasi seluruh masyarakat wajib pajak untuk pembangunan Kabupaten Bandung. Dan, kami tentunya berharap dengan adanya momen seperti ini, momen yang sangat bagus ini, kesadaran masyarakat wajib pajak semakin meningkat dan berkontribusi dalam pendapatan masyarakat. Guys, tapi beliau ini tanahnya banyak, kan? Rumahnya juga besar, guys. Berarti bayar pajaknya pun juga besar. Dipadiyak! Tidak sebegitu, sebetulnya. Kebetulan memang datanya nih, masih data lama. Jadi, pembayaran ketetapannya hanya kurang lebih 60 ribu rupiah. Jadi ini masuk terlalu tipis-tipis. Jadi harus perlu dibetulkan. Nah, harapan selanjutnya, Pak Haji, setelah adanya ini, kemudian nanti bisa dilakukan pelayanan juga di kantor UPTD, Pak Haji. Nah, tanggapan Pak Haji soal pelayanan di kantor UPTD seperti apa, Pak? Kalau kami tentunya sebagai kepala UPTD, sebagaimana ya, telah diamanatkan oleh pemerintah pusat bahwa maksud dan tujuan pelimpahan PBB P2 ke Kepupaten Kota Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Uji Pajak. Jadi, kami berharap dalam rangka optimalisasi UPTD pelayanan pajak, pelayanan untuk P4 di luar ketetapan, pelayanan, pendaftaran, pendataan, itu sudah bisa didelegasikan kepada UPTD Pajak Daerah. tujuannya itu tadi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Siap. Mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud, Pak Ji, kami berharap seperti itu. Mudah-mudahan, ya. Oke, guys, segitu dulu wawancara saya dengan Pak Hadi Babam. Dadah! Oke, guys, saya sudah selesai acaranya di sini dan saatnya saya kembali ke kantor unit untuk melakukan tugas lagi di sana. dan sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan komen di bawah. Juga follow Instagram juga saya di bawah. Bila ada pertanyaan dari kalian mengenai Panjak Daerah di Kepulauan Bandung khususnya, silakan bisa DM secara langsung. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax